Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati Promo Vendus William Sayogo Dr. Magister Imun Mahasiswa Angkatan Tahun 2017-2018 Telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus Untuk itu Promo Vendus diperbolehkan menempuh ujian akhir tertutup Ujian akhir terbuka dihadapan penyanggah dan undangan akademik Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal Juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut Terhadap berbagai sanggahan Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka dihadapan para penyanggah dan undangan akademik Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini Dimohonkan memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promo Vendus Dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian Penilaian penitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor Yaitu predikat memuaskan dengan nilai akhir 3-3,4 Predikat sangat memuaskan 3,41-3,74 Predikat dengan pujian atau kumlaut 3,75-4 Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan perdoman pendidikan Universitas Air Langga tahun 2017-2018 Dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun Dan telah accepted 1 jurnal internasional atau 2 jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis utama Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik Mohon makas seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi Dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan Dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini Maka saya mohon kesediaan saudara penanya baik penyangga maupun undangan akademik Untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan Maksimal 2 pertanyaan Sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan Saudara Promovendus, William Sayogo, Dr. Magister Imun Saya minta datang di hadapan sidang ini Dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggaan para penyangga Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor Saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus Apakah saudara pada saat ini merasa sehat, jiwa, dan raga Serta telah siap untuk diuji? Saya siap, Prof Baik, terima kasih Sebelum sesi tanya-jawab Saudara Promovendus dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya Kami persilakan Terima kasih Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Dan terima kasih atas waktu dari para penyangga Dan terima kasih kepada Wakil Dekan, Prof. David Terima kasih juga kepada promotor, Prof. Yusa Dan co-promoter saya dengan Prof. Harin Ningsi Saya akan memulai presentasi saya tentang ringkasan disertasi tersebut Ini dengan judul Analisis Efektivitas dan Mekanisme Elektrostimulator Agupunktur pada titik ST36 dalam meningkatkan ekspresi FC gamma R1 makrofak Melalui substan B FFKPB, TNF-AVAS, CRP, interferon gamma, jumlah sebetai yang menghasilkan insulin dan kadar glukosa darah pada ratus novo gigos model hiperglykemi Lata belakang dari penelitian ini Adanya penyakit diabetes tersebut Merupakan Gangguan metabolik Dan masih menjadi Masalah kesehatan di Indonesia Sampai saat ini Salah satu penanda klinis yaitu Hiperglykemi Kondisi hiperglykemi tersebut Dapat menimbulkan komplikasi Salah satunya adalah Gangguan pada sistem pertahanan tubuh Selanjutnya adalah Patrofisiologi bagaimana Dijajinya gangguan sistem pertahanan tubuh Pada kondisi hiperglykemi yang diinduksi oleh septosotosin Begitu Hewan coba Dilakukan penyuntikan septosotosin Septosotosin tersebut Akan dibawa oleh Glukosa transportor 2 Kesel beta pancreas Di dalam sel beta pancreas Septosotosin akan menimbulkan Fragmentasi DNA di sel beta pancreas tersebut Dan menimbulkan kerusakan sel beta pancreas Dan menimbulkan Kondisi peningkatan glukosa darah Yaitu hiperglykemi Kondisi hiperglykemi tersebut Akan menimbulkan glukosilasi non-ensimetik Yang akan membentuk H-glukosilasi and products Juga terjadi sintesis diaseglycerol Diage Dan peningkatan dari oksiden Ketiga kondisi tersebut Akan memicu Pengaktifan enzim protein kinase C Aktifnya protein kinase C Atau PKC Itu akan meningkatkan protein penghantar sinyal P38MA-PK Yang akan Memicu oksidasi dari Free fatty acid Sehingga terjadi peningkatan Dari ROS Yang kedua Akan terjadi peningkatan Sekresi dari sitokin pro-inflammasi Melalui aktifasi faktor-faktor transkripsi Pro-inflammasi Seperti NFK-PB Dan juga Memicu faktor Growth factor Yaitu 881 VEGF Dan INOS Berikutnya juga terjadi Perubahan fungsi enzim Yaitu Peningkatan NADPH oksidase Yang akan Menyebabkan peningkatan Superoxide Yang akan menimbulkan Stress oksidatif Dan Terjadi penurunan Nitrit oksid Kondisi ini akan Menimbulkan gangguan Vaskularisasi Gangguan hemopoisis Dan penurunan ATP intraselular Dan terjadi Apobotosis Terutama pada Sel-sel Sistem pertahanan tubuh Non-spesifik Sehingga terjadi Gangguan pada Inate immune system Penurunan Inate immune system Ini akan Ditandai dengan Penurunan ekspresi FC gamma R1 DL makrofab Berdasarkan beberapa Penelitian terdahulu Metode Kedokter Akupunktur Medik Sudah menggunakan Elektroakupunktur Dan Dari penelitian tersebut Menunjukkan Mampu menurunkan Glukosa darah Dan meningkatkan Sistem imunitas Efektivitas Metode Elektroakupunktur Tersebut Itu tergantung Dari tiga Yaitu Pemilihan alat Elektrostimulator Yang terstandar Pemilihan jarum Akupunktur Dan titik Akupunktur Disini penelitian Menggunakan titik akupunktur ST36 Dikarenakan Titik ST36 Sama ini Dipercaya Meningkatkan Sistem imun Untuk Pemilihan Alat Elektrostimulator Yang standar Ini ada beberapa Pesyaratan Yaitu Harus bisa diukur Dosis energinya Bisa diatur Frekuensinya Apakah itu Frekuensi rendah Atau frekuensi tinggi Adanya Lebar pulsa Yang Tidak Terlalu lebar Lama perlakuan Disini Penelitian akan dilakukan Selama dua seri Yaitu Seri pertama 14 hari Dan seri Seri kedua 30 hari Yang Berikutnya adalah Lama rangsangannya Dan penelitian ini Ditentukan 15 menit Dan bentuk gelombang Bentuk gelombang Yang terbaik adalah Bentuk gelombang Spike Dari Kondisi ini Diaerupkan Terjadi efektivitas Penurunan Glukosa darah Dan peningkatan Ekspresi dari FC gamma R1 Dari makrofak Ini beberapa Penelitian terdahulu Yang dilakukan oleh Long Yunchen Dan kangkawan Itu menunjukkan Elektroakupunktur pada Titik ST36 Mampu memicu Sitokin Interleukin 2 Interleukin 17 Dan proliferasi Salte CD4 Plus Yang berbandingan Stimulasi sistem imun Yang berikutnya Adalah penelitian Dari Yung Hwi Kau Dan kangkawan Yang menunjukkan Elektroakupunktur pada Gabungan titik ST36 Dan Goldblader 34 Meningkatkan Sel natural killer Interleukin 2 Dan interferon gamma Yang berikutnya Titik penelitian Juga dilakukan oleh Fitrullah dan Rosti Yang menunjukkan Bahwa titik akupunktur ST36 Mampu menurunkan Kader lukosa darah Pada penerita diabetes Melitus Ini alat Elektro stimulator Yang digunakan Dalam penelitian Yaitu AES05 Di sini Untuk frekuensi Sudah ditentukan Dalam Frekuensi Yaitu Buk Sebesar 10 Hz Untuk normal 30 Hz Dan 100 Hz Dan untuk Waktu Timer bisa diatur Probe juga Tidak dari Warna merah dan hitam Jadi Warna merah untuk positif Dan Yang hitam untuk negatif Yaitu Untuk Bentuk tegangannya Berupa spike Dengan lebar pulsa Hanya 0,2 Millisekan Dari Pemberian elektroakupuntur Pada titik ST36 Pada kondisi Hipoglikemi Akan memberikan Rangsangan Pada selsaraf Tepi Area ST36 Rangsangan ini Akan menyebabkan Selsaraf tepi Tersebut Melepaskan Neuropeptida Yaitu Salah satunya Sapsun P Neuropeptida Sapsun P Akan berikatan Dengan reseptornya Yaitu NK1R Yang ada Dari pada Selfagosid Maupun Selfagosid Dan juga Pada pankreas Pada Selfagosid Dan Selfagosid Ikatan SP Dengan NK1R Akan memberikan Sinyal DEM Atau Damage Association Molecular Pattern Yang akan berikatan Dengan Tool Light Receptor Pada Permukaan Selfagosid Atau Selfagosid Tersebut Dan akan Mengaktifkan Dari Faktor Transkripsi NFK-PAPI Yang akan Mensegresi Sitokin Pro-Inflamasi Yaitu TNF-Alpha Indorokin 1-Beta Indorokin 6 Interferon Gamma Dan juga Merasa hebat Untuk melepaskan CRP Sitokin Pro-Inflamasi Ini akan Meningkatkan Ekspresi FC-Gamma R1 Pada Makrova Ikatan Selfagosid Dengan Reseptor NK1R Pada Pankreas Akan Memicu Diduga Memicu Proliferasi Sel beta Pankreas Melalui Pengaktifan Protein Pinase B Atau AKT Sehingga Terjadi Peningkatan Jumlah Sel beta Pankreas Yang menghasilkan Insulin Dan Yang diharapkan Terjadi penurunan Kada Glukosa Darah Dan Terjadi Peningkatan Ekspresi DFC-Gamma R1 Pada Makrova Berdasarkan Lata Belakang Masalah Ini Maka Penelitian Ini Ingin Mencari Besaran Frekuensi Optimal Efektivitas Ini Dinilai Dari Besaran Frekuensi Optimal Dari Elektro Puntuk Pada TTS 36 Dalam Meningkatkan Ekspresi FC-Gamma R1 Makrova Melalui Analisis Pengaruh Data Kada Satu P Dalam Pada Kondisi Hiperglykemi Rumusan Masalah Dari Penelitian Ini Yaitu Yang Pertama Apakah Terjadi Peningkatan Kada Subsempi NF Kampabit NF Alpha CRP Interferon Gamma Jumlah Serbet Pankresi Menghasilkan Insulin SPS FC-Gamma R1 Selmakovac Pada Tikus Putih Kondisi Hiperglykemi Yang Mendapat Elektroakupunktur Pada TTS 36 Pada Hari 14 Dan Hari 30 Yang Kedua Apakah Terjadi Penurunan Kader Glukosa Darah Pada Tikus Putih Kondisi Hiperglykemi Yang Mendapat Elektroakupunktur Pada TTS 36 Pada Hari 14 Dan Hari 30 Yang Ketiga Apakah SOSM P Mempengaruhi Espresi FC Gamma X1 Pada Markovac Melalui Espresi NKP P TNF Alpha Interferon Gamma CRP Jumlah Serbet Pankresi Masa Insulin Dan Kader Glukosa Darah Pada Perlakuan Elektroakupunktur Baik Frekuensi 10 H Maupun Frekuensi 100 H Pada Titik ST36 Pada Tikus Putih Kondisi Hiperglykemi Pada Hari 14 Maupun Hari 30 Tujuan Penelitian Yang Pertama Tujuan Umum Menganalisis Besaran Frekuensi Optimal Dan Mekanisme Jalur Dari Elektroakupunktur Pada TTS 36 Data Peningkatan Espresi FC Kondisi Hiperglykemi Pada Hari 14 Dan Hari 30 Tujuan Khusus Menganalisis Pengaruh Elektroakupunktur Pada TTS 36 Data Kader Subsem B Espresi NLK B TNF Ava CRP Intervalen Gamma Jumlah Glukosa Darah Espresi FV S1 S1 Kader 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 Menganalisis Pengaruh Subsem D Espresi FV S1 Pada Markovang Melalui Ekspresi NLK WP TNF FV CRP Intervalen Gamma Jumlah Subet Pantres Masa Insulin Kader 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 Manfaat Teoritis Manfaat Penelitian Yang pertama Manfaat Teoritis Hasil Penelitian Dihar Memberikan Informasi Ilmiah Menangai Besaran Frekuensi Optimal Dan Mekanisme Elektro Kupuntur Pada Ditas 36 Tata Kader NLKFB Intervalen Gamma CRP BC Gamma X1 Sabeta Pantres Yang Menghasil Insulin Kader 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 Informasi Ilmiah Ini Menambah Keilmuan Dan Menjadi Dasar Penelitian Selanjutnya Bagi Para Dokter Estri 36 Untuk Menurunkan Kader Kader Kboldosa Dan Meningkatkan Espresi Fc Gamma R1 Menjaja Dengan Monalitas Kompbeiter Untuk Pasien Diabetes Melitus Yang Disertai Penurunan Sistem Pertahuan tubuh Dengan Menurun Kader KCarol D nause Dalam GHS D Azer menurunkan angka mortalitas jika kenaikan penurunan daya tandu dan daya tandu infeksi. Langkah konsentual, di sini pembunuhan efek Ea pada ST36 pada 109 FGC dengan kondisi bukel kemi, dilakukan perlakuan yaitu frekuensi 10 Hz dan frekuensi 100 Hz, yaitu akan merangsang pelepasan dari subsan B dan menimbulkan sinyal dam dan berikatan dengan tulai reseptor pada membran monosid mengaktifkan protein adaptor MyD88 yaitu mengaktifkan enzim IKK dan lepasnya ikatan IKB dengan NFKPB sehingga NFKPB lepas menuju inti sel dan membentuk, dan mesintesis dari sitokin pro-inflammasi yaitu TNFAPA, interferon gamma dan juga memicu hepar untuk melepaskan CRP efek di sitokin pro-inflammasi ini akan meningkatkan FC gamma F1 dari sel makrofat yaitu subsan B akan berikatan dengan reseptornya pada sel beta pankreas akan meningkatkan merangsang enzim PI3K atau fosfoinensitid 3-kinase yaitu menaktifkan PDK1 selanjutnya akan meningkatkan protein kinase B atau AKT dan mengaktifkan faktor transkripsi FOXO1 dan mTORC1 yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah sel beta pankreas yang menghasilkan insulin sehingga kada gulikosa darah menurun dan diharapkan FC gamma F1 sama makrofat akan meningkat hipotesis pemberian elektroakupuntur pada titik ST36 meningkatkan kada subsan B enokal papi dan fava CRP interferon gamma jumlah sel beta yang menghasilkan insulin FC gamma F1 sama kota pada kondisi gulikemi baik hari ke-14 maupun hari ke-30 yang kedua pemberian elektroakupuntur pada titik ST36 dengan menurunkan kadar dapat menurunkan kadar gulikosa darah pada kondisi gulikemi baik hari ke-14 maupun hari ke-30 yang ketiga subsan B mempengaruhi ekspresi FC gamma X1 makrofat melalui ekspresi nrkfb dan fava interferon CRP jumlah sel beta pancreas yang menghasilkan insulin dan kada gulikosa darah pada pemberian elektroakupuntur pada titik ST36 baik frekuensi 10Hz maupun 100Hz pada kondisi gulikemi pada hari ke-14 maupun hari ke-30 metode penelitian yaitu menggunakan through experimental dengan rancangan post-test only control dengan group group design dengan semua farah beluar yang mempengaruhi penelitian ini dikendalikan besar sampel dihitung dengan rumus tersebut akan didapatkan N sama dengan 9 setelah dilakukan foto koreksi didapatkan N aksen 10 jadi total tikus yang dibutuhkan 80 ekor karena ada 8 kelompok secara rangka operasionalnya setelah populasi tikus putih di laboratorium akan diambil sampelnya yaitu juga tikus putih jenis fistar yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi satu yang dilakukan random alokasi dengan sistem simple random sampling yaitu dibagi antara satu yang dibuat kondisi gulikemi dengan induksi STC dengan dosis 60 mg per kilo berbadan yang satu tidak dibuat kondisi gulikemi yang dibuat kondisi gulikemi akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan kelompok perlakuan dibagi lagi menjadi pemberian kelakuan Ea dengan frekuensi 10 Hz dan juga Ea dengan frekuensi 100 Hz setelah hari ke-14 ke-30 tikus diterminasi dan dilakukan pemeriksaan yaitu untuk glukosa daram menggunakan metode enzimatik yaitu substan B interferon gamma TNF-AFA menggunakan ELISA untuk NFK-PB menggunakan imunositukimia yaitu untuk jumlah sel beta pankreas dan juga FC gamma receptor 1 itu menggunakan metode IHC setelah didapatkan data akan dilakukan analisis dan penyajian hasil setelah dilakukan penarikan kesimpulan ini kadar substan B setelah analisis deskripsi dan deskriptif terlihat bahwa dengan 100 Hz akan terjadi peningkatan terjadi peningkatan dari kadar substan B dengan diperkuat dengan med-medic test dengan P lebih dari 0, P lebih kecil dari 0,05 pembedaan EA pada ST36 dengan frekuensi 100 Hz selama 14 hari menurunkan kadar substan B menunjukkan kadar substan B meningkat dibandingkan dengan kelompok kontrol pada pengamatan 30 hari juga menunjukkan peningkatan dibandingkan kelompok kontrol sedangkan untuk frekuensi 10 Hz peningkatan kadar substan B hanya terjadi pada pelakuan selama 30 hari EA pada titik ST36 dengan besar frekuensi 100 Hz lebih efektif merangsang pelepasan substan B oleh saraf area perangsangan dibandingkan frekuensi 10 Hz hasil penelitian ini memperkuat hipotesis dari penelitian ini analisis deskriptif dari NFP terlihat bahwa pada 100 Hz jadi minyak paling rendah setelah dilakukan post-hocs test menunjukkan P kurang dari 0,05 pembedaan EA pada titik ST36 baik dengan besaran frekuensi 10 Hz dan 100 Hz selama 14 hari menunjukkan penurunan ekspresi NFK-PB dibandingkan kelompok kontrol pada hari ke-30 pemberian EA pada titik ST36 dengan besaran frekuensi 100 Hz saja menunjukkan penurunan penelitian ini juga menunjukkan pelakuan EA pada titik ST36 dengan frekuensi 100 Hz lebih efektif untuk menurunkan ekspresi dari NFK-PB dibandingkan frekuensi 10 Hz penelitian ini tidak mendukung hipotesis dari penelitian tapi selaras dengan hasil penelitian dilakukan oleh Bundan Lee pada tahun 2015 ini analisis deskriptif TNF-Alpha CRP maupun CRP ini menunjukkan bahwa tidak jauh berbeda antara pelakuan EA 10 Hz maupun 1 Hz pada main Whitney tes menunjukkan bahwa P lebih besar dari 0,05 ini juga pada sitokin interferon gamma baik 10 Hz maupun 1 Hz minnya tidak tahu jauh berbeda pada poshoc main Whitney tes terlihat bahwa P juga lebih besar dari 0,05 pembelian EA pada titik ST36 baik dengan besaran frekuensi 10 Hz dan 100 sama 14 hari dan 30 hari menunjukkan tidak ada perbedaan pengaruh bermakna tetap pada TNF-Alpha interval gamma dan CRP hasil ini tidak mendukung hipotesis dari penelitian ini analisis deskriptif dari jumlah serbata yang menghasilkan insulin menunjukkan pada EA dengan 10 Hz itu minyak jauh lebih tinggi setelah dilakukan analisis inferensial baik dengan ANOVA maupun dengan Minwite menunjukkan bahwa P lebih kecil dari 0,05 demikian juga dengan kadar glucosa analisis deskriptifnya terlihat bahwa pemberian EA dengan 10 Hz terjadi penurunan kadar glucosa darah yaitu didikung dengan analisis inferensialnya P menunjukkan P kurang dari 0,05 pemberian EA pada titik ST36 dengan perserahan 10 Hz selama 14 hari menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sel beta pancreas yang menghasilkan insulin dibandingkan kelompok kontrol pada hari ke-30 EA dengan perserahan 10 Hz dan 100 Hz juga menunjukkan peningkatan bermakna jumlah sel beta pancreas yang menghasilkan insulin dibandingkan kelompok kontrol EA pada ST36 dengan beserahan frekuensi 10 Hz lebih efektif dibandingkan 100 Hz untuk meningkatkan jumlah sel beta pancreas yang menghasilkan insulin untuk glukosa darah pemberian EA dengan frekuensi 10 Hz dan 1 Hz selama 14 hari dan 30 hari menunjukkan terjadi penurunan efek pemberian EA pada ST36 dengan frekuensi 10 Hz lebih efektif menurunkan glukosa darah hasil ini memperkuat hipotesis penelitian dan juga memperkuat hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh subuh laksmi dan rangkawan maupun juga hasil penelitian dari li dan rangkawan pada 2011 analisis destruktif dari FC gamma R1 menunjukkan bahwa 10 Hz juga terjadi peningkatan dan dengan main bit ini menunjukkan P kurang dari 0,05 nah pemberian EA pada ST36 baik dengan pesanan frekuensi 10 Hz dan 1 Hz selama 14 hari menunjukkan terjadi peningkatan ekspresi FC gamma R1 yang bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol dan pada perlakuan hari 30 hanya frekuensi 10 Hz saja menunjukkan peningkatan bermakna dibandingkan kelompok kontrol frekuensi 10 Hz lebih efektif dalam meningkatkan ekspresi FC gamma R1 dibandingkan frekuensi 100 Hz hasil penelitian ini memperkuat hipotesis dari penelitian untuk analisis subsumptif data peningkatan ekspresi FC gamma R1 pada pengampatan hari ke-14 mampu menunjukkan neuropeptida subsumptif yang dilepaskan analisis saraf di area perangsangan Ea yaitu di area sekitar titik akupunktur ST36 bukan merupakan neuropeptida yang dirangsang Ea yang dapat mempengaruhi peningkatan ekspresi FC gamma R1 dikarenakan P lebih besar dari 0,05 temuan baru dari penelitian ini yang pertama Ea pada elektroakupunktur pada titik akupunktur ST36 pada kondisi berkemi dengan frekuensi menunjukkan peningkatan kata subsumptif dalam darah lebih tinggi dibandingkan frekuensi 10 Hz hasil ini menunjukkan Ea dengan perusahaan frekuensi tinggi memberikan energi list yang besar yaitu dari perhitungan didapakan 0,288 J ke dalam tubuh tikus putih yang memberikan langsangan pada saraf untuk mensekresikan subsumptif dalam darah lebih tinggi dibandingkan frekuensi rendah yang kedua elektroakupunktur pada titik akupunktur ST36 pada kondisi berkemi dengan besaran frekuensi 100 Hz atau frekuensi tinggi menunjukkan penurunan ekspresi NF-PAPI pada sel monosid lebih rendah dibandingkan frekuensi 10 Hz sedangkan kata sitokin koninvalmasi tidak menunjukkan perubahan bermakna setelah pemberian elektroakupunktur pada titik akupunktur ST36 baik frekuensi tinggi maupun rendah yang ketiga elektroakupunktur pada titik akupunktur ST36 pada kondisi hipofekami dengan besaran frekuensi 10 Hz menunjukkan fangres yang menghasilkan insulin peningkatan ekspresi FC-Gamma S1 dan penurunan lebih rendah kadar glukosa darah dibandingkan frekuensi 100 Hz frekuensi rendah meningkatkan jumlah sel betafangres yang menghasilkan insulin dan menurunkan kadar glukosa darah lebih cepat dan hanya membutuhkan dosis energi lebih kecil dari perhitungan ditapkan 0,072 J dibandingkan frekuensi tinggi mekanisme elektroakupunktur pada titik ST36 peningkatan ekspresi FC-Gamma S1 pada S1 maklumat tidak ditemukan melalui jalur aktivasi neuropebit da-sabsampi keterbatasan penelitian 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 eksperimental ini masih sebatas pada hewan coba belum pada manusia fisiologi pada hewan coba dan manusia berbeda sehingga hasil penelitian ini belum bisa mewakili pada manusia kesimpulannya yang pertama pembelian elektroakupunktur pada titik ST36 dengan frekuensi 1 lebih efektif meningkatkan kata subsumpi pada kondisi hiperglykemi baik pada hari ke-14 maupun hari ke-30 yang kedua pembelian EA pada titik ST36 dengan frekuensi 1 lebih efektif menurutkan ekspresi Nfkb pada sel monosid pada kondisi hiperglykemi baik hari ke-14 maupun hari ke-30 yang ketiga pembelian EA pada titik ST36 dengan frekuensi 10 dan 1 tidak mempengaruhi kadar sitokin dan Nfkb interferon gamma CRP pada kondisi hiperglykemi baik hari ke-14 maupun hari ke-30 yang keempat pembelian EA pada titik ST36 dengan frekuensi 10 Hz lebih efektif meningkatkan jumlah sel beta pankreas yang menghasilkan insulin dan ekspresi FC gamma R1 pada makafak di pankreas dengan kondisi hiperglykemi baik pada hari ke-14 maupun hari ke-30 yang kelima pembelian EA pada titik ST36 dengan frekuensi 10 Hz lebih efektif menurunkan kadar glukosa darah pada kondisi hiperglykemi pada pelakuan baik hari ke-14 maupun hari ke-30 yang keenam peningkatan kadar subsan B tidak mempengaruhi peningkatan ekspresi FC gamma R1 makafak melalui ekspresi Nfkb TNf-Ava interferon CRP jumlah sebetapkan kreasi masing insulin dan kadar glukosa darah pada pembelian EA pada kondisi hiperglykemi pada titik ST36 baik frekuensi 10 Hz maupun 100 Hz saran perlunya penelitian lanjutan data efektifitas EA pada titik ST36 pada besaran frekuensi dan variable yang sama pada manusia yang kedua perlunya penelitian lanjutan data parameter kadar dalam selama kovak untuk mengataui apakah terjadi penurunan ATP intraseluler akibat proses pembentukan radikal bebas yang diperlukan untuk menyegarkan kemungkinan penyebab penurunan Nfkb dikarenakan penurunan ATP intraseluler tersebut selan manfaat EA pada titik akupuntuk ST36 dengan besaran 10 Hz dapat dipertimbangkan dapat dipertimbangkan